Hai Foodies, selamat datang di Kokiku TV Nama saya Adriana Rizmo Dan kali ini kita akan masak pasta panggang dengan sapi lada hitam So, let's start cooking Kita mendidihkan dulu airnya Kita masukkan olive oil Terus kita masukkan garam sedikit Terus sekarang kita masak pastanya Kali ini kita buat pakai angel hair Tiga menit cukup karena tidak seperti spaghetti Atau lingku ini, tipis banget Jadi tiga menit cukup Ini kita punya paprika, kita potong Akan jadi garnish untuk sapi lada hitamnya Potong dice kotak-kotak Kita masukkan sedikit garam, sedikit lada Keju parmesan Ini kita masukkan silk tofu atau tahu sutra ke dalam spaghetti Hancurkan semuanya Tahu sutra di dalam spaghetti ini Biar nanti spaghetti-nya bisa jadi satu Tidak mau pakai tofu juga bisa Bisa pakai telur Putih telur Lalu kita masukkan olive oil Jadi spaghetti-nya kita akan masukkan ke dalam cetakan kue ini Biar jadi bentuknya mangkok, nanti kita panggang Di dalamnya kita kasih olive oil Anggul sedikit Lalu bentuk seperti mangkok Di dalam cetakan kue Sekarang kita masukkan ke oven Suhu 150 derajat celcius Untuk mengeringkan ini semua Jadi satu, sekitar 15 menit Nah sekarang kita mau siapkan sapi lada hitamnya Kita harus panaskan kompornya dulu Terus kasih minyak Untuk bawang putih dan bawang merah Komposisinya 2 banding 1 Pakai bawang putihnya 2, bawang merahnya harus 4 Oke, pakai api sedang Kita masukkan dulu pertama bawang putih dan bawang merahnya Tunggu sampai ada baunya Lalu masukkan bawang bombay Dimasak sampai transparan Jangan terlalu coklat Ada rasa pahit kalau terlalu coklat Masukkan dagingnya Sebelumnya sudah saya rendam dulu Dengan saus tiram Selama satu hari Dengan lada hitam Dan potongan dagingnya Pakai dengan sirloin Karena ada fatnya atau lemaknya sedikit Lalu masukkan saus tiram 1 sendok teh Kecap Inggris Cuklat sape Kecap manis Dan dark soy sauce Masukkan lada hitam Lada hitamnya harus tumbuk ya Jangan lada hitam yang halus Karena nanti rasa pedasnya tidak berasa Diaduk-aduk saja Terus biarkan Sampai sedikit meresap Bumbunya dalam dagingnya Lalu kita matikan apinya Dan sekarang makanannya sudah jadi Untuk resep lebih lanjut Ke www.kokiko.tv Jangan lupa untuk like And subscribe To YouTube channel ini Dan sekarang kita cobain makanannya Pastanya ini kita buat Kayak yufumi gitu Nah ini makanan Asia Kita pakenya angel hair Jadi Cupsnya bisa jadi lebih kecil Kamu harus cobain ini di rumah Enak banget Sampai jumpa Hmm Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa